di video kali ini saya tidak akan membahas apapun tentang minecraft, tapi kali ini saya akan membahas tentang discord nitroscam pertama itu gini, jadi bentar tunggu oke, jadi itu pertama itu kemarin itu, saya itu di ini ya, mana sih namanya nah saya itu di ini sih, kemarin dikasih dm discord ini ya, disini nah disini dikasih dm discord itu nah tapi saya baru baca hari ini waktu tadi siang itu saya buka discord terus ada ini, ada ini apa namanya take nitro faster it's already run out nah jadi kayak dikasih discord nitrogift gitu lah kan emang linknya seperti ini, tapi kalian bisa lihat disini itu discord n.gift nah harusnya kan discord.gift nah saya itu tadi mengkira ini beneran jadi saya klik ini ya ini link saya klik itu lalu tadi itu saya masukkan gini ya ada halaman login kayak gini ya nah ini ini nah ini nah itu ada tulisan gini ini throw for one month give from friend ini kan ya ini saya edit scam atau penipu karena emang scam nih ini beneran scam gitu ini ada disuruh masukin email atau phone number lalu ada password lalu saya masukin ini nih emailnya discord saya sama passwordnya lalu saya klik login nah itu lalu kan ada kayak apa sih namanya kayak ada new loh ada tulisan gini loh new login location detected kayak misalnya discord itu ada namanya ip ip location jadi kalau login pakai ip baru itu jadi kalau login pakai ip sudah lama atau nggak pernah login pakai ip itu nggak tahu saya pokoknya kalau ip baru intinya ya itu akan diminta konverifikasi login melalui email nah ini nah ini saya kira itu tadi beneran gitu saya kira tadi login di website ini website pising ini namanya saya kira login disini saya klik login kan itu tulisannya new login location detected nah sedangkan di discord asli itu juga seperti itu jadi saya mengkiranya itu beneran jadi saya langsung klik ini apa namanya verify login ini itu saya langsung klik nah lalu kan kan binun ya kalau misalnya ntar coba buka dah ini nggak discord n.gift website palsunya saya coba buka aja nggak papa cuma nanti nggak usah dimasukin itu lagi ntar copy dulu deh copy boleh sih langsung cuma nggak ngelag lah gitu internet saya emang agak ter-trouble hari ini ya nah jadi itu kalau nanti itu saya bingung kan habis login habis klik verify habis login itu ya itu kan ini apa sih namanya nah langsung diarahkan ke discord.com itu yang asli di website nya discord nah tapi kalian cek di website tadi ini tapi di aplikasi tapi tadi saya langsung cek di website kalau nggak salah nah saya klik ini discord nitro oh ini streamer mode enable nah itu saya kira itu langsung discord nitro ternyata nggak ada ya kan saya binun lalu saya kira oh ini penipu ya udah saya langsung ganti password ini discord ini ya karena ini waktu akhir-akhir itu saya baru sadar nah location nya ini kenapa korusia dan IP address nya juga bukan ini gitu ya intinya gitulah no webpage found wah gawat tunggu tunggu discord ya discord coba kita buka lagi nah itu gawat makanya gawat ini kayaknya akunnya ini ya itu intinya gini nah alur alur pc nya alur penipuan nya ini menurut saya ya ini menurut saya itu akan seperti ini kalian buka link itu discordn.gif slash link kayak kode gitu slash blablabla lalu kalian masukin email atau nomor handphone dan password discord kalian lalu kalau misalnya kan itu lokasi baru ya IP baru IP si hacker nya atau IP si penipu nya itu kan dianggap IP baru kalian pasti nggak pernah login di IP penipu situ nah itu kayak cepet banget gitu lah IP penipu nya lu langsung login nggak nanti sih pake apa mungkin bisa pake port atau pake apapun itu jadi atau mungkin dia minta verifikasi dulu supaya nanti kalau dia udah sempat untuk nge-hack baru dia nge-hack mungkin seperti itu bisa juga tapi saya nggak ngerti intinya kalau dia udah dapat akses ke akun kita nah itu link 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 website penipu nya ini itu bakal di kirim ke teman-teman yang ada di discord kalian alias friend discord kalian itu bakal dikirim ke friend-friend nya itu kayaknya nah itu jadi ya sepertinya cuma gitu aja gitu loh ini sekarang jadi null lag nggak nerdy mungkin internetnya memang lemot oh ini tunggu mungkin memang internetnya null lag gitu ya tunggulah bentar saya silang dulu ini loh saya mau tunjuin semuanya itu ah sebenernya di discord saya itu ada kalian join aja gitu link join aja kalian discord nya itu biar nanti bisa lihat informasi tadi saya tadi siang itu udah kasih informasi juga di discord gitu biar kalian semua tahu lalu sini saya buatkan videonya buat supaya tambah jelas gitu intinya nah ya tapi sekarang jadi null lag semua ya Allah tunggu nah itu berarti akun-akun nya yang nasi saya itu friend akun nya teman discord saya itu itu saya nebaknya ini ini kemungkinan besar itu dihack juga sama orang itu dia masukin email atau nomor dan pun dan password discord nya dia sana lalu dia verifikasi login lalu email atau mungkin kalau nggak pakai email ya nggak perlu verifikasi nggak ngerti ya pokoknya gitu lah ya ya lalu berhasil terus dihack kacau soalnya kacau sekali itu kan at kain game eh maksudnya ya kain game itu join servernya itu ya join server tadi itu yang akunnya kehack nah itu kacau banget loh kacau banget kacau banget gitu lah intinya jadi sampe ada sampe ada kayak e-girl itu kayak gini tulisannya e-girl katanya itu dikasih discord nitro sepuluh dolar discord nitro anu katanya memenangkan gitu ya ya gitu lah biasa penipu intinya gitu lah nipunya terus ada kan tulisannya itu discord.gif sesapa nah itu tapi di klik itu narah ke invite link server dia jadi langsung join server e-girl ya saya langsung ya langsung klik leave itu langsung langsung di leave server itu karena servernya emang parah sih servernya itu parah gitu servernya sudah terlalu kayak ya mirip-mirip se parah-parah gak ngerti lah ada namanya giveaway manager kan saya gak ngerti itu kayaknya dihack sama orang gitu lah ya makanya jadi kacau semua discord server dia gitu makanya kacau gitu ini bentar ya kacau sekali lalu saya mau itu kan kalau tulisannya aja discord.gif blablabla tapi kalau di klik itu harusnya invite link server dia suruh join nah ini bisa claim eh enggak lah gak saya terusin males tapi itu di akun discordnya kain game ya kain game maksudnya bukan punya saya karena saya gak join servernya tadi tuh orang yang akunnya kehack itu enggak saya cuma i can add kain game aja yang join gitu di servernya itu makanya kena kacau gitu bentar nolak sekali sih coba buka yang di web ini bisa tapi kalau di web bisa yaudah kita pakai web aja lah ya karena emang nolak sekali ini aplikasi discordnya gitu aplikasi discordnya nolak loh ini yang kita coba laku bentar saya login dulu ya bisa ya bentar ya harus login dulu soalnya belum belum login tadi kan saya gak pernah eh belum login di tapi itulah intinya tunggu ini waduh lemot sekali malahan nah ini tampilan website nya tadi kan udah saya kasih tau juga ini ya kayak gini saya kira itu beneran karena QR code nya ada gambar discord dan ternyata adalah palsu ya saya langsung cepet ganti password dan sekarang ya gak ada kena masalah apa apa sih masih balik aja gitu dan sekarang internetnya nolak tunggu oke ini bentar tunggu nah ini saya tunjukin dari awal ya ini kan saya kasih informasi penting tadi ini jadi saya jelasin discord n.giv ini ini palsu jangan buka itu saya kasih tau emang jangan buka itu karena palsu gitu website ini akan meminta login ke akun discord tetapi itu palsu ya ingat ya tetapi itu palsu ya saya sudah coba dan tidak bisa mendapatkan nitro nya tuh kalau kalian mau lihat lihat aja lihat aja di profile saya itu sudah nitro belum lihat aja gitu kalau memang buat kalau kalian mau tahu buktinya kalau saya nggak dapet nitro nya lihat aja di profile discord saya di server ini makanya join server nya kalian lihat aja profile saya gitu apa ada nitro atau enggak ya nggak ada karena emang nggak dapet itu cuma di scam gitu ditipuin gitu dan begitu saya tahu itu scam langsung saya ganti password discord nah sampai sekarang pun saya nggak ada nitro nya kan nggak ada kan emang nggak ada mungkin nanti malam akan saya buat nah ini saya buatkan videonya lalu ini ini tuh website scam nya tuh persis hampir persis loh cuman hampir persis kayak login discord asli cuman saya tahu scam itu karena begitu saya klik register nah itu narah ke website discord.com slash register nah mestinya kan nggak narah buka new tab gitu lah kan aneh jadi begitu saya tahu lalu begitu saya klik forgot your password ini juga narahin ke register ke ini ke discord.com slash register padahal forgot your password itu bukan slash register harusnya gitu ya aneh banget kan kan yang saya tahu langsung scam ini juga location nya lho saya ini baru sadar ternyata ini oh ya hacker nya yang minta login lalu saya sudah klik verify login tapi saya nggak di password jadi aman sih harusnya nah ini lho location nya tadi saya lihat ini location nya ini Rusia lalu IP nya ini tuh IP nya ini kok gimana ya IP nya ini bukan IP model IP saya gitu ya tadi saya sudah coba track IP ini tapi saya masih belum tahu cara lapornya gimana nanti mungkin saya cari tahu lagi tapi ini nggak nerdi sih atau dibiarkan aja nggak nerdi sih pokoknya ini IP nya lah IP nya si hacker nya ini sama ini ternyata orang Rusia tadi ya saya coba ini IP ini saya cari saya cari itu emang location nya itu Rusia gitu Rusia apa gitu ya Rusia gitu lah pokoknya berarti memang ini dihack gitu lah intinya tapi ini nggak ada masalah sih sekarang nggak ada masalah karena saya langsung ganti password cepet-cepet beda sama yang ini ini sampai kena masalah sampai parah ini parah banget sih sampai nirim link discord nitro palsu ke saya itu hacker nya kayaknya ya lalu saya tanyain nggak dibalas nah ini ini parah sih ini beneran parah ini ini kayaknya itu intinya hacker sudah mengganti password discord kita atau email sama atau nomor handphone kita atau semuanya diganti tapi username nya nggak diganti sih username nya tetep aja ini dari kemarin tapi ininya aja yang diganti maksudnya password sama atau email atau nomor handphone nya kayaknya diganti karena saya tanyain tadi sudah saya delete message nya nah itu nggak dibalas gitu saya kira itu dia yang kena virus ternyata itu nggak akunnya yang dihack kalau saya ngebak itu dia klik link ini lalu dia masukkan pas email atau nomor handphone dan password discord dia lalu dia kalau ada verifikasi dia klik di email lalu kan nggak sadar nyata nggak dapet ya udah mungkin dia abai aja gitu kalau nggak dapet nah terus mungkin akunnya itu langsung ke hack dan dikirimin tuh semua dikirimin chat seperti ini ke friend discord nya semua friend discord ini karena ini kain game ini juga ada gitu loh dapet juga dan malah lebih parah ada giveaway manager kayaknya servernya itu dia juga kacau servernya ini servernya si ini ya servernya orang yang akun dia dihack ini itu kayaknya itu juga dikacauin gitu lah sampai dikasih eagle lah kan aneh nah saya kan binun aku dapet beneran nggak aneh sih kayaknya pasti palsu sih ya walaupun hargani nitro mahal ya tapi ya lebih mending lah beli di discord nitro nya itu daripada nurutin sekem-sekem kayak ginian tapi saya belum coba sih di akunnya kain game itu kalau misalnya di joinin apa memang dapet nitro ya nggak usah lah nggak penting soalnya nggak penting juga pake nitro lagian nitro nya juga bisa beli dari discord aslinya daripada nanuin kayak hadiah-hadiah nggak jelas seperti ini repot gausahan kalian kalau itu ya memang walaupun hargani nitro mahal tapi tetep aja lebih baik beli di discord aslinya daripada nurutin yang hadiah-hadiah gini menang-menang hadiah yang nggak jelas gini ada sih di akunnya kain game tapi saya nggak dapet karena saya nggak join servernya ini ya emang nggak join lah gitu lah nah join dan di servernya ini di server saya itu di harusnya kan gini ya harusnya kan di server harusnya kan di server itu hacker akun ini di hack nah mungkin harusnya itu harusnya di hackernya itu nirim juga di server ini kain game ini tapi nggak dikirim jadi dikirimnya cuman di friend di direct message saja cuma di direct message nya sini aja bukan di server discord ya soalnya mungkin dia nggak berani kali ya karena ada rulesnya ini kan saya juga ada rulesnya kan kalau kalian tahu ada di bagian rules ini nah ini kan dilarang 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 penipuan skem atau perbuatan jahat lainnya nah kan saya udah kasih aturan ya udah ya udah bentar diselamat datang apa ada yang join ternyata kayaknya enggak kayaknya oh ya soalnya mungkin dia enggak 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 itu lah oh iya sih oh iya sih tapi soalnya ini enggak dia itu enggak ada akun yang di hack itu enggak masuk di server sih cuman di servernya kain game aja tapi server kain game pun juga enggak ada yang seperti itu enggak ada chat kayak gini juga chat discord nitro palsu ini hati-hati aja lah pokoknya ya untung aja saya ganti passwordnya ini kok sampai parah seperti ini waduh parah sekali sih ini sudah susah ini kalau kayak gini ini apalagi server owner nya ini diganti ke akun hackernya akun discord nya hacker wah parah tambah lebih parah lagi ya ampun ini kayaknya udah parah sih sampai dia enggak bisa ngebalesin chatnya itu ini apa ini visible lah bentar oh iya ini offline offline mungkin offline sih beneran offline kayaknya saya tahu loh sepertinya sih beneran offline ini karena hackernya sudah kecapekan kalau online itu saya pikir yang online itu hackernya sebenernya bukan ininya bukan pemilik akun ini yang aslinya tapi hackernya gitu loh ya enggak ngerti sih nanti mungkin saya beritahu disini tapi kan kalau beritahu di discord kan enggak bisa ini akunnya sudah sudah di hack nah gimana dia cara baca gitu ya jadi ya enggak bisa rap memang udah saya tulis gini i think this account has been are not not real account owner memang kan kayaknya bukan sih kenapa juga nemunya pakai gini ya ya because demi trolling is fake and scam ya memang fake and scam kenapa kode discord n enggak discord aja lalu saya coba ilanin n dan saya buka itu ternyata kodenya ini palsu jadi enggak bisa jadi ya ini cuma dipipu aja gitu lah intinya dia itu mau masuk akun discord akun discord kita ya mau masuk padan saya disini enggak ada apa-apa loh ya untuk saya disini juga enggak punya kartu enggak ada kartu kredit aman sih lebih aman juga karena saya disini emang enggak punya kartu kredit ya saya juga enggak ada kartu kredit ya iyalah aman juga jadi kalau misalnya paling hackernya itu enggak ngerti sih gunanya apa kalau misalnya dia berhasil ngehack lain juga saya enggak punya nitro saya enggak punya enggak ada kartu kredit disini enggak ada metode pembayaran apapun enggak ada server boss juga enggak kita buka lah ya ini untuk mutiin bahwa saya yang tidak punya server boss nah kan enggak ada kan nih 0 0 0 saya enggak kasih apa-apa enggak kasih server bossnya apa-apa gitu lah lalu di subscription juga oh ini enggak kelihatan ya intinya saya enggak punya kayak nitro terus metode pembayaran itu enggak ada sih lalu game discord juga enggak ada lalu ini cuma server prod saya dan servernya kain game ini cuman 2 aja sih mandu aja nah itu saya pikir itu ya asli karena kenapa kok bentar ini ada tulisan gini gif from friends saya kira website discord ini tapi kok dari awal agak aneh emailnya itu enggak warna enggak kelihatan kayak biru-biru nah kan mulai agak aneh ya ini scam memang begini saja kan ini ada email IP-nya itu bukan IP saya dan location-nya ini Rusia wah dan saya enggak pakai VPN ini enggak pakai VPN ini memang beneran gitu lihat beneran ini saya enggak pakai VPN enggak pakai VPN Rusia ini ini dihack beneran hackernya yang hack atau hackernya pakai VPN kali tapi saya enggak pakai VPN apapun kok waktu itu ya bukan saya nih ini orang lain nih tapi dipersiskan intinya tuh itu waktu saya login itu ditulis login location detect 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 dia bisa detect enggak pakai apa kalau IP dia itu udah di autoresk atau belum dia bisa kayak bisa tahu gitu loh atau mungkin sekali kalau sekali itu belum kalau langsung bisa tapi intinya kayak dia itu berhasil membuat orang itu mau masukin email dan password lalu mau klik verify login yang ada di email gitu karena saya juga enggak lihat IP address sama location lalu sebentar nah saya itu enggak lihat sebenarnya nah saya langsung asal klik verify login karena udah kebiasaan gitu makanya hati-hati ya kalian lihat dulu location dan IP addressnya kalau sebelum klik ini dan saya akhirnya udah nelah ini nih apa sih namanya two-factor authentication saya lebih aman aja gitu loh kalau two-factor authentication kan dikirim kode kodenya itu dikirim ke HP autenticator gitu kan nah kan dia enggak mungkin kain-kainnya enggak mungkin sih bisa niru lagi kalau saya lupa lalu masukin kodenya itu ada expire-nya selama 30 detik atau enggak tapi saya pakai apa biar cepet banget gitu lah ada login request kayak gini atau mungkin dibajak itunya ditiru-tiru itu semua gitu bisa nanti lah pembajakan emang eh kok pembajakan ya pokoknya buat nipunya tuh hebat lah dia ini hati-hati makanya hati-hati dia nipunya nih hebat loh hebat banget sampai-sampai tulisannya bisa ditiru bisa detect apa IP-nya IP-nya dia itu jadi authorize di akun discord kita belum itu bisa loh makanya hati-hati itu dilihat dulu linknya saya kira ini soalnya beneran link dari discord gitu ternyata enggak tahu sih dari awal itu discord end tapi saya kira beneran gitu linknya ganti tapi itulah dan ini masih sama aja ownernya juga masih sama enggak ada masalah ini ini kan rank role ya ini cuman role sih kalau owner disini tapi ini memang server ini itu saya masih ownernya tunggu ini tuh masih masih ownernya gitu ini kan gambar seperti ini memang saya masih ownernya gitu lah iya ini beneran masih owner saya gitu enggak di otik-otik sama enggak di otak-otik sama hackernya jadi aman aja dan juga servernya kain game ini kainnya juga masih sama masih sama sih masih sama masih sama masih sama ownernya itu tetep dia enggak di hack karena dia enggak masukin itunya akun discordnya ke website aneh-aneh dan dia enggak lain juga karena dia jarang buka-buka seperti ginian gitu kan cuman main game atau non atau lihat atau lihat youtube biasanya dia itu jadi enggak buka-buka gini gitu jadi enggak masalah gak akan kena masalah gitu kalau enggak pernah masukin akun discordnya disana ini masih aman sih ya nah oke ya jadi segitu aja kali video kali ini ya saran saya ya saran saya hati-hati aja kalau kalian kepingin apa gitu misalnya ya terus dikasih orang itu dicek dulu ya dicek bener-bener gitu jangan terlalu pingin lalu habis itu kalau dikasih orang langsung diklik itu bahaya sih bahaya banget sih menurut saya ya karena kalau orang misalnya pingin discord nah itu lalu dikasih orang kan langsung kayak senang gitu lalu langsung cepet-cepet klik lepet-cepet claim nah itu bahaya sih agak bahaya sih kalau enggak di cek dulu itu hati-hati makanya harus di cek ya selalu di cek ya lalu di cek hati-hati aja pokoknya ini ini parah sih ada juga yang cari di google coba discord n.g tapi saya enggak buka websitenya saya cari di google tulisannya ini ada loh ada di youtube orang juga bikin youtube do not click this link ya memang ini bahaya ya iya sih bahaya banget nih di reddit pun ini ada yang bikin seperti ini loh wah bahaya sih saran-saranya kalau pingin itu lebih harganya walaupun mahal tetap lebih baik itu kalian beli di ini ya beli di di tempat resminya atau kalau enggak kalian beli kodel gitu gimana terserah pokoknya yang asli gitu lah bukan skem-sekem gak jelas seperti ini kan ya bahaya betul ya oke lah jadi segitu aja video kali ini bye bye eh ya udah itu aja lah gak cukup penjelasannya udah cukup jelas oke terima kasih